Selamat datang di Koko Koko Kepo Berdasarkan survei yang saya adakan di kantor baru saya Berdasarkan survei yang saya adakan di kantor baru saya Banyak anak muda yang kesulitan untuk bertanya-pertanyaan sulit kepada hamba Tuhan Oleh sebab itu, Koko Kepo hari ini akan menggunakan satu orang hamba Tuhan Dan kita akan tanya-tanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit Selamat datang di Koko Koko Kepo Terima kasih telah menonton Ya stop, nanti orang-orang gak berangkat Oke Koko, jadi Gue berasa merinding Tidak, tidak ada apa-apa ya Tidak merindingnya karena gue mau jadi Super Zion Jadi gini Koko Di Akit pernah dicatat Khususnya pas zaman Saul Sehari sebelum kematiannya Dikatakan bahwa dia pergi ke Dukun Dukun Luar biasa Saul datang ke Dukun Karena Deskrok Dia besok perang Terus abis itu dia manggil Samuel Terus Samuel beneran dateng Saudara-saudara Dicatat disitu Samuel datang mengatakan Salam Salam Memanggil Aku memanggil Samuat Gitu kata Samuel kan Nah yang sebenernya Eko Itu kan pernah terjadi Berarti kita harus mengakui Bahwa ilmu Dukun itu ada Luar biasa Karena Samuel aja pernah dipanggil Pertanyaannya Eko Bisa gak sih kita zaman sekarang Kita minta orang nih Siapapun itu turun dari surga Buat bantu kita bikin konten Misalkan nih Gue manggil orang-orang yang udah meninggal Boleh Boleh John Calvin Bener Makin muter gitu Kita panggil mereka turun ke dalam dunia Lu liat ini udah bener gak sih Kita reformasi tiap tahun harus dirayain Gini Pertanyaannya gini loh Yang dateng itu beneran kamu Make sense Gini Kalau kita melihat Alkitab ya Dari perjanjian lama ke perjanjian baru Kita mengenal istilahnya Satu wahyu progresif Progresif jadi makin Ke perjanjian baru Nah asal usul setan Atau setan ini seperti apa Siasatnya seperti apa Di perjanjian lama tidak banyak Tapi berkaca dari Yohanes pasal 8 Waktu Yesus ngomong Kepada Alih-alih Taurat Bapak mula Silih Dan dia adalah Bapak segala penipu Berarti Berkaca dari perkataan Yesus itu kan Wahyu lebih ke belakang ya Progresif ya Nah ketika dari bagian itu Kita sekarang membaca Ke perjanjian lama Kita akan melihat bahwa Apakah bisa setan Mengambil Wujudnya Samuel Untuk menipu Menipu Loh kenapa gak bisa Dia bapak segala penipu kok Karena kita percaya Begini loh Kita sulit Mempertanggungjawabkan Kalau itu adalah Suduril Rohnya Samuel Kalau itu betul Rohnya Samuel Berarti Itu berlawanan dengan hal kita Bahwa manusia yang mati Rohnya tidak getayangan Tapi roh itu kembali Kepada salah kita Itu gimana Lu pertanggungjawabkan itu Dan case tentang Roh itu dipanggil Kan cuma di dalam Saul Nah di dalam bagian itu Kalau kita perhatikan Dukun itu bilang apa Wah ada sesuatu yang Ilahi keluar Nah itu kan perkataan Sang Dukun Dukun sama setan Kan dia mungkin bisa Fungsi Fungsi Fungsian Nah tujuannya adalah Dia menipu Nah ini kan sama Serupa dengan Teman-teman mungkin Yang nonton ini Pernah Keluarga yang dikasihi Ada yang meninggal Terus Dua hari lagi Dian lihat Di pintu Apakah itu Roh dari kakek Roh dari nenek Atau roh dari keluarga Yang kita kasih Jawabannya enggak Jadi dia itu Tujuannya Iblis itu menipu kita Supaya kita tidak percaya Kebenaran yang kita punya Nah ketika kita percaya Itu roh Orang yang sudah menikah Kan kita akhirnya gini Berarti firman Tuhan salah Oh aku lihat kok Nah kita jangan lupa Musuh kita Iblis ini Dia 24-7 Gitu Kita itu bisa Nggak bisa lihat Dia Dia bisa lihat Kita Nah pada waktu Iblis melihat Gelagatnya Saul nih Dia bisa enggak sih baca Oh bisa Dia pakai itu Menunggangi Tetapi yang gue percaya Adalah Iblis tidak mau Tau Dia bukan omniscience Tapi dia banyak Tau Itu Itu menarik sekali Itu keren banget ya Jadi buat teman-teman Pelajarannya adalah Jangan mudah di Apalagi investasi bodo Yang artinya kok Luar biasa Santai Santai Teman-teman disini lagi ngomongin Jody D Ada yang tahu? Kok mau nanya lagi? Aduh ini nyindir sih Tapi enggak boleh Enggak jadi Soalan kan Nanti DM aja Tadi mau nyindir salah satu Institusi gitu Nah kok Intinya kita boleh enggak sih Nonton film horror Soalnya kan Banyak nih yang bilang Jangan nonton film horror Memengaruhi jiwa Terus ada juga yang Kayak bilang Oh jangan nonton film horror Kalau kupikir sih Nonton film horror Bagus gitu ya Kalau misalkan Kita punya teman yang kelakuannya Kayak Saison Itu bluetooth Film bluetooth Nah film bluetooth Bisa kan Gitu Boleh enggak tuh Orang Kristen buat Nonton film horror Ini kasusnya punya duit ya kok Bisa nonton bioskop Oke Boleh apa enggak boleh Kena why Eh ganti Why Why Ya itu salah satu hiburan Cek men Apakah kalau misalkan Kita nonton film horror Berarti kita suka Oh suka ngeliat setan Atau misalkan Kadang kan ada horror juga Yang kayak bunuh-bunuhan gitu kok Berarti kita suka Oh terobsesi Jadi pembunuh Nah itu gimana Enggak juga Kan harus Tanya dulu Motif orangnya Memang nonton itu untuk Bisa Punya kreativitas Membunuh dengan cara lain Kan enggak loh Jadi koko melihat Derajatnya sama sih Dengan Film action Film romance Cuma ini genre-nya horror Jadi boleh nih? Boleh aja sih kok Bilang boleh apa enggak boleh Kapan kita nonton? Cuma gue gak suka Oh kenapa tuh Kalau koko sendiri? Suka jumpscare Gue gak suka Oh Kalau lu film horornya Sudah bebas jumpscare Gapapa Gue gak sukanya jumpscare Kenapa gak bagus Buat kesehatan ya kok Ya tiba-tiba jantungnya Buat gitu 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 Iya juga tuh ya kok Soalnya tipikalnya gitu Gitu semua sih Sama Dingin ya Nah itu pas lain Set api dong Itu pas lain callback Jadi kita coba pake yang sebelum-sebelumnya Dingin ya Kalau itu enaknya Dingin-dingin ini enaknya ngomongin setan Itu menggunakan Menggunakan pas lain to the max Kan di setiap negara tuh ada setan-setannya sendirinya kok Apakah pengusiran di berbagai negara berarti juga beda-beda Misalnya kita ke Inggris Terus setan akan tausirkan Pergi kamu Terus kayak Pergi kamu Apakah kita harus nyesuain bahasanya juga kok? Loh kalau nyesuain bahasanya ya harus dong Kan lu kan ada di negara yang dimana Misalnya gini Lu ada di Inggris Lu gak bisa bahasa Indonesia Masa lu ngusir pake bahasa Spanyol kan? Gak mungkin dong Bahasa yang lu ngerti lah Lu kalau ada di negara Misalnya nih Lu di negara Indonesia Masa lu ngusir setan pake bahasa Nigeria Ya lu gak mungkin dong Bener gak? Lu ngusir dengan bahasa yang lu ngerti Lu ngerti dong Logikanya masuk dulu gak nih? Pertanyaan lu kan gini Kalau gue ngusir setan di Indonesia Pake bahasa Indonesia Kalau di Inggris Gue apakah pake bahasa Indonesia? Gitu lah Tuh Gue ngusir setan di Indonesia Gue bisa Terus kalau gue di Inggris Apakah ngusir setannya pake bahasa Indonesia? Ya konyol Blow on gue Bukan gak ngerti Bukan setannya gak ngerti Orang-orang di sekitarnya gak ngerti Gue ngomong Ngerti gak? Gitu Bukan setannya gak ngerti Setannya ngerti Kalau di dalam posisi kita lagi mau eksorsis Itu juga peperangan mental Peperangan mental Nah misalnya setan menjatuhkan kita caranya gimana? Bisa Dia gak keluar-keluar Selama membuat Kayaknya nama Yesus kurang kuat Yang kedua Bisa jadi gini Oh Kok kamu mau dateng ngusir aku Aku tau kamu Kamu suka buat dosa ini Ini Mental lu jadi gini Wah Gue gak pair Ngerti gak? Nah kalau misalnya Apalagi gue tambahin dengan Gue ngusir dia pake bahasa Bahasa Mandarin Di negara Indonesia Dia justru memainkan isunya Gak bisa bahasa ya Gue ngerti gak? Jadi peperangan Jadi peperangan Mental war Nah ngusir lah Ya gue pake bahasa lokal Kenapa gak pake bahasa orang-orang sekitar Supaya kita ada di same ground Tapi gue pernah liat Ada orang Jadi dia kerasukan gitu kan Tapi kerasukan itu setan nama dulu kan? Jadi gak apa-apa Kayaknya dua pertanyaan lain nih Sekarang kalau misalnya gini Apakah setan Setannya Asia Sama setannya luar Sama gak gitu ya Kok kenapa di Indonesia Gak ada vampir Gitu kan Kenapa kok disono Gak ada gederung Iya bener Lah memang Setan itu mengambilkan Culture Bisa gak? Ya bisa Bisa kena bangga Jadi beneran kayak vampir gitu kan Misalnya dia pengen berubah jadi foto Sama juga bisa-bisa aja Ya bisa aja Kan sebenernya Wujud universalnya dari setan itu kan Kuntilanak Kan dimana-mana sadaku Cuma bedanya dia gak sumber bolong Tapi kan modenya gitu-gitu Ya bisa Kenapa dia gak boleh Mau wujudkan ke ini Gak ada firman Tuhan yang dilanggar kok Pokoknya dia kan Tujuannya menipu dan menakuti Poinnya itu kan Kuntilanak bagus kamu Akulturasi Kuntilanak mempastikan kebinekaan Nah kalau cara ngusirnya Ngusir vampir sama ngusir Apa? Saya tanya gini Apa sih yang zombie Zombie kan? Yang kayak yang cungkok Yang ditempatin begini kan Vampir cungkok tapi Vampir cina Oh iya Vampir 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 yang kelelawar Morbius gitu kan Itu kan juga Morbius Vampir kan Terus Vampirnya ini Terus musiknya sama Prinsipnya lawan dengan nama Yesus Tapi kalau misalkan di cina Ya suci Kalau misalkan indera kedama itu pemberian dari Tuhan Kenapa kok kita disuruh untuk jangan percaya Kendra Kenung Karena banyak pandangan Yang mengatakan kalau orang meninggal Itu tidak langsung masuk surga Dia adalah disini Jalan-jalan di rumah Jalan-jalan di rumah Jalan-jalan di rumah Nontonlah horror yang Terselumbung Kok apa tuh? Lo pernah nonton itu gak? Siapa tuh? Midsommar Oh pernah 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 Itu kan jeneralnya katanya horror Cuma horrornya bukan setan Nah itu kayaknya lebih nyengi Horror kayak gitu Daripada horror yang sekedar setannya Yang kayak Indonesia lewat Dilihat ilat Terus mukanya ngeeng gitu Jumpscarenya lah Nyebelin Gue gak suka jumpscare Oke buat temen-temen yang mau ajak Albert nonton Hubungin nomor di bawahin Dr. Strange Multiverse Multiverse Setangannya dong Emang gitu Dr. Strange gini Iya WEEEH HAHA Hi semuanya Hi Ba uma Nye